Siapa yang ngefans sama Mikhail Tal? Yap, Magician Fomriga. Mikhail Tal terakhir di Riga tahun 1936, tepatnya di Latvia. Dia mendapat julukan Magician Fomriga karena permainan taktikelnya saat bermain catur yang bak seolah kesulap, yang menyulap lawan-lawannya, hingga terpukau, dan akhirnya Mikhail Tal benar. Mikhail Tal menjadi juara dunia tahun 1960 ketika berhasil mengalahkan Mikhail Godfini. Namun sayang, karena pola hidupnya yang kurang bagus, akhirnya ketika Mikhail Tal menjadi juara dunia, dia juga difonis untuk hidup tidak lama lagi karena menderita kanker yang mempengaruhi permainannya, tapi dia tetap meninggalkan legasi yang sangat besar untuk permainan catur. Bahwa permainannya hingga hari ini selalu dikenang sebagai pecatur terbaik sepanjang masa. Setuju nggak kalian? Coba komen, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!